Lihat di Yogyakarta saja, di lingkungan perumahan yang muncul kemudian adalah di sana yang ada itu anak-anak kecil kalau pagi dan orang-orang yang dewasa itu tidak ada. Di sana mulai ada kultur di mana orang tua pergi pagi dan pulang sore. Nah, lalu bagaimana proses itu tadi hubungan antara tubuh ibu dengan anaknya dan proses pemisahan itu bisa terjadi dengan penuh cinta. Ketika anak tidak punya sebuah keyakinan bahwa aku memang dicintai. Apalagi ketika saya geser ke Jakarta, saya punya kakak di Bekasi dan saya melihat tiga anaknya, itu anak-anak yang lonely, anak-anak yang kesepian. Anak-anak yang punya kesulitan untuk tadi punya identitas yang struggle gitu. Dia struggle tetapi ada kerapuhan di dalamnya. Karena dia selalu menolak ketika, aku sebenarnya butuh kasih sayang ibu. Ibuku harus ada saat ini, tapi ibu tidak ada. Contoh yang bisa saya ceritakan begini. Suatu ketika anak ini camping sekolah. Dia masih kelas 1-2 SD waktu itu. Dia cerita ke saya, boleh teman-teman saya itu ditengok oleh ibunya, diantar dengan boneka, diantar dengan susu minum, tapi aku enggak. Teman-temanku itu diantar dan dijemput pulangnya, tapi aku enggak. Tapi enggak apa-apa kok. Aku bisa pulang sendiri, enggak apa-apa. Ada sebuah proses dia merepress itu dengan paksa. Nah yang terjadi adalah, itu yang anak pertama. Yang terjadi adalah, anak ini sering ada dalam suasana yang berduka, yang murung. Itu juga yang dikatakan oleh Julia Kristeva. Bahwa kalau anak mengalami pemisahan dengan tubuh ibunya tanpa didukung oleh cinta, yang tak bersarat, kepenuhan cinta yang tadi saya katakan itu, maka kemudian dia bisa murung dan berduka kalau dalam kehidupan sosial. Nah ini yang terjadi pada ponakan saya, yang nomor satu. Yang nomor tiga, ini ayah ibunya kalau berangkat pagi jam setengah enam pulang, jam lapan, jam sembilan. Itu saya sejak saya belum lulus, ketika mereka menikah, sampai saya kemudian sudah bekerja di Sanatadharma 16 tahun, kehidupan itu masih sama, sampai sekarang. Nah anak yang paling kecil, yang tengah juga sama. Anak yang paling kecil, yang kemudian saya lihat, itu dia selalu begini, ketika ada orang datang, dia sangat senang sekali, dan kemudian bermain. Tapi dia, dan sama dengan kakak yang pertama tadi, paling tidak bisa menerima perpisahan. Ketika saya mau, suatu ketika saya mau pergi ke luar negeri gak lama, ponakan saya ini bilang, bule, jangan pernah katakan goodbye pada sekul. Katakan saja, nanti ketika sudah sampai sana, saya sudah sampai di sana. Jadi dia paling tidak tahan dengan perpisahan. Sama dengan yang kecil. Ketika saya datang, dia senang sekali, tapi begitu saya pulang, dia akan mengatakan, lalu temanku Sopo, teman saya siapa? Bagi saya itu sangat menyakitkan. Jadi ada sebuah proses yang hilang. Dalam hal ini sebenarnya tidak harus ibu biologis. Tidak harus seorang ibu. Tetapi juga seorang ayah yang memiliki fungsi keibuan itu bisa. Nah, sayangnya dalam generasi yang ada sekarang, di mana anak itu diasuh oleh pengasuh yang itu tidak orang yang dekat. Pengasuh yang bahkan tragisnya lagi di tempat kakak saya itu ganti-ganti. Sampai saya ketika datang ke sana itu selalu tidak kenal dengan pengasuhnya. Karena dua bulan saya kemudian datang, sudah ganti lagi. Datang lagi, ganti lagi. Sampai saya harus berkenalan berkali-kali. Dan ini bisa dibayangkan. Seperti apa lalu proses dia melakukan pemisahan. Itu mungkin agak panjang terkait dengan penyapihan yang menimbulkan kebencian tadi. Dan juga bagaimana diadir bisa muncul lebih awal. Itu juga untuk yang Mbak Lili. Lalu terkait dengan intertektualitas. Nah, mungkin begini juga. Saya mohon maaf juga kalau kaitannya dengan ini. Karena saya bukan dari linguistik. Mungkin nanti Mbak Lili dari lingus bukan juga. Saya lebih dominan ke psikologinya. Tetapi yang saya pahami tentang intertektualitas begini. Bahwa bagi Julia Kristeva ketika kita membaca satu pikiran, satu tulisan, kita tidak bisa terpisah dengan tulisan-tulisan yang lain. Ketika membaca satu tulisan, kita tidak bisa memisahkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Jadi tulisan-tulisan lain dan tulisan-tulisan sebelumnya. Baru kita bisa mendapatkan dan memahami apa pemikiran yang tertuang di sana. Nah, artinya kemudian, ini yang kemudian mungkin terkait dengan Mas Toi tadi. Bahwa kemudian ada pluralitas. Bahkan identitas seksual itu seplural juga, sebanyak juga individu yang ada di sini. Karena itu pengalaman yang sangat-sangat subjektif, sangat-sangat personal. Saya meskipun dididik oleh ibu yang sama, kami berlima ini berbeda karakter. Berbeda kecenderungan, berbeda temperamen, berbeda mimpi, berbeda aspirasi. Itu ibu yang sama, ayah yang sama. Bisa dibayangkan dengan kita semua yang dididik oleh situasi yang sangat berbeda. Nah, itu yang saya pahami tentang intertektualitas bahwa di sini ada keberagaman. Ketika kita mau memahami, kita harus mengkaitkan antar teks yang satu dengan yang lainnya. Antar pengalaman yang satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa...